Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron atas nama cinta yang tentu saja kali ini semakin seru dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksikan nah sahabat mimin yang dimana di episode kali ini tentu saja ceritanya semakin seru dan pastinya sedikit menegangkan akibat apa yang telah dilakukan oleh Ren terhadap Indah tentu saja membuat Indah pun sangat merasa begitu sakit hati atas perlakuan Ren terhadapnya seakan-akan Ren pun sengaja melakukan itu semua untuk memberikan sedikit pelajaran terhadap Indah atas rencana dan juga kebohongannya selama ini Ren pun merasa dihianati dan juga ditipu oleh kebaikan Indah namun ternyata Indah memiliki sebuah tujuan dan juga rencana lain untuk mendekati Ren hal itulah yang membuat Ren sedikit kecewa terhadap Indah namun kali ini disini pun nampak begitu terlihat adanya kecemburuan Ren terhadap Indah saat Indah akan pergi keluar dan tentu saja Indah pun padahal bermaksud ingin menyelidiki sebuah tanda yang ada di tangan milik sang ibu dia pun akan memastikan apakah Biwiwin itu ibu kandungnya atau bukan namun tentunya ketika Indah sudah berada di luar disitu pun Indah bertemu bersama dengan Ren dan akhirnya Ren pun melarang bahkan mencegah Indah untuk keluar dari rumahnya dengan mengatakan bahwasannya Indah tidak boleh keluar karena bagaimanapun kalau Indah keluar pasti akan bertemu bersama dengan kekasihnya ataupun pacarnya yaitu Emir ungkap dari si Ren ini ya guys dari kata-kata Ren ini tentu saja dapat terlihat bahwasannya Ren sangat begitu kesal dan juga cemburu akibat kedekatan yang selalu terjadi di antara mereka berdua dan tentunya hal tersebut pun selalu dikatakan oleh Ren sedikit untuk mengobati kecemburuan terhadap istrinya saat ini walaupun Ren masih belum bisa mengakui sepenuhnya soal pernikahannya bersama dengan Indah nah sahabat Mimin dengan rencana barunya kali ini Emir pun yang memang masih belum bisa dipecat dari perusahaan milik dari Ren disitu pun Emir yang sudah mengetahui masalah CCTV yang tengah terjadi di Hotel Empire disitu pun atas kematian Anggia tentu saja membuat si Emir ini akan tetap mencari tahu ya guys siapa pelaku sebenarnya dan dengan hal tersebut Emir pun akhirnya menekan dan mengancam Pak Billy untuk tetap bekerja sama bahkan menuruti apa yang diinginkan oleh si Emir dengan hal itu tentu saja Billy juga tidak bisa berbuat apa-apa selain dirinya memerintahkan anak buahnya untuk bisa menghabisi si Emir lantaran segala sesuatu yang pernah dia lakukan terhadap Anggia sudah diketahui oleh si Emir ini ya guys sehingga tentunya Emir pun akan mencari cara untuk si Billy ini agar tetap tunduk terhadapnya dan Billy juga sedang melakukan berbagai cara untuk menghabisi si Emir nah sahabat Mimin tentu saja hal tersebut akan semakin seru dan menarik lagi yang dimana Pak Billy pun nantinya akan tetap berusaha untuk mencari tahu dan memanas-manasi Ren bahwasannya Emir akan tetap berusaha untuk mengambil hati indah dan juga merebut indah dari Ren namun tentu saja disitu seakan Ren pun tidak peduli terhadap perkataan dari Pak Billy dengan mengatakan bahwasannya dia tidak pernah mencintai si Indah dan jikalau Indah akan pergi bersama dengan Emir itu bukan urusannya ungkap dari Pak Ren ya guys padahal di dalam hatinya Ren sangat begitu terlihat cemburu ketika Indah sedang selalu dekat bersama dengan Emir namun dia pun selalu bersikap sinis kepada Indah lantaran kekecewaan dan juga memang itu sudah sikap dan juga sifat dari Ren yang memang sejak dari dulu selalu bersikap angkuh namun memiliki hati yang sangat begitu baik nah sobat mimin kira-kira kapan kah antara Ren dan juga Indah nantinya akan melakukan malam pertama ya guys karena bagaimanapun diantara keduanya memang sudah menikah namun Ren dan juga Indah hingga saat ini masih belum tidur satu ranjang karena Ren disitu mengatakan dia tidak mau tidur satu ranjang bersama dengan kekasih ataupun pacar orang dengan hal tersebut apakah jikalau nantinya Indah selalu berbuat baik terhadap Ren dan juga selalu akan membuat hati Ren nantinya lulu apakah Ren juga nantinya akan sebaliknya mencintai Indah dan akan melakukan malam pertama bersama dengan Indah kalau hal tersebut terjadi tentu saja akan menjadikan malam-malam yang sangat begitu indah diantara Ren dan juga Indah yang dimana mereka hingga saat ini masih tidur terpisah dan mudah-mudahan mereka akan secepatnya melakukan hal itu ya guys karena tentunya Ren juga memang aslinya mencintai Indah dan sedikit bapar kepada Indah namun atas kekecewaannya sikap Ren pun saat ini seakan berubah 80% terhadap Indah karena dia sangat begitu kecewa Indah sudah mengkhianati kepercayaannya selama ini nah sahabat pemin kalau saja nanti Indah dan juga Ren sudah baikan dan juga sudah bisa melakukan hubungan layaknya suami istri tentu saja Emir dan juga Sofia pun akan sangat begitu murka karena bagaimanapun mereka ini sama-sama sangat begitu mendambakan pasangan mereka menjadi nyata ya guys namun Ren dan juga Indah saat ini sudah menikah hingga tentunya akan membuat Sofia nantinya akan semakin gigit jari namun dia tidak akan pernah menyerah untuk tetap mendapatkan hati Ren begitu juga dengan Emir dia akan berusaha dengan segala cara untuk tetap bisa mengambil dan juga merebut Indah dari tangan Ren nah tentunya akan semakin meriah dan semakin seru lagi persaingan diantara kedua pasangan ini untuk sama-sama saling merebutkan wanita dan juga pria idaman mereka sendiri nah sebat mimin kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron atas nama cinta yang tayang setiap hari hanya di Antepe imin tamit dan undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati